Halo everyone, welcome back, you look is here, kali ini kita akan keliling-keliling bersama Doll of Ramchaywa, tapi buat kalian yang baru pertama kali video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini, langsung saja kita lanjutkan kembali, let's go boss ku! Doll of Ramchaywa ini senjata level 210 untuk main karakter, tipe agility, elemen water, dan bisa hit udara, dan seperti biasa gue sudah open equip semua, cuman gue akan pakai spirit armor untuk menambahkan wisdom ya, karena mananya hanya 1924, jadi gue tambah lagi, itu menjadi 2924, akan mempermudah gue untuk membuat video ini. Dan menggunakan Awakening Peacemaker sebagai super stunner, juga menggunakan Ying Yan Meng level 250 dengan runesong biasa, Pais Rafa, Nalut, dan juga UG-nya juga udah gue lepas, supaya gak ada gangguan, gak ada Guardian Archer-nya, Pat juga udah gue kosongin dua-duanya, main dan sub-nya. Dan video ini di-sponsori oleh guild pedagang, jadi bagi kalian yang mencari guild, kalian bisa apply di pedagang, caranya gampang banget, kalian ke Nanjing, lalu ke kanan bawah ada Taising, kalian masuk kotanya, klik City Hall, klik Guild, join. Atau cara kedua, kalian bisa di City Hall di kota mana aja, tinggal kalian klik Other, dan kalian tinggal cari aja ke bawah-ke bawah, ada guild pedagang, kalian tinggal apply aja. Dan kalian tinggal cari bossnya, namanya Ernie, dan di dalam guild kalian bisa mendapatkan teman baru, dan juga kemungkinan kalian bisa mengikuti kegiatan MR, Meeting Room, Dan juga kalian kemungkinan bisa mendapatkan kegiatan untuk Great Sages atau Raid. Dan tidak ketinggalan kalian juga bisa mengikuti War Box. Let's grow together, let's fun together. Di HP Rp 90.000 ada Ice Weevil, dengan Magic Resist 245, karena dia tipe udara, maka HP-nya kecil, tapi experience-nya sama seperti Ice Crab. Di HP Rp 140.000 ada Ice Crab. Berbeda dengan Awakening Kiongki, kalau misalnya heating udaranya itu kalau lawan darat malah turun, kalau Ram Chaiwa tidak berpengaruh mau darat udara, damage-nya normal. Di HP Rp 180.000 ada Juvenile Flame Lizard, dengan Magic Resist 255, sangat mudah dibunuh, lumayan bisa mencari Force Blood Flame di sini, jadi juragam Force Blood Flame. Di HP Rp 200.000 ada Castle Maid, di sini bisa dapat Dark Crystal, di HP Rp 200.000 ada Ice Tree, Giant Ice Tree, dengan Magic Resist 260. HP Rp 200.000, dengan Magic Resist 275, ada Mushu Shu, Reviver Mushu Shu, karena dia tipe udara, jadi masih tetap mudah. HP-nya kecil, tapi harus hati-hati jalannya cepat. Di HP Rp 220.000, elemen api ada Flame Scorpion, dengan Magic Resist 265. Wah, enak ya, namagenya nambah lawan elemen api. Dan seperti biasa, dibantu dengan APM, jadi mempermudah sekali. Di HP Rp 300.000 ada Trotman, buat kalian yang penasaran, apakah di Trotman bisa dengan elemen yang berbeda. Langsung aja kita coba, memang damage-nya turun sampai Rp 11.500. Tapi ini gara-gara gue nggak pake ekub juga, gue jadi ngeri-ngeri sedap, karena ini Guji Momet-nya bahaya kalau sekali kena tusuk. Tapi karena ada APM, masih ketolong bisa ya. Walaupun kita kerepotan untuk mengisi mana-nya. Dan damage-nya yang turun. Di HP Rp 320.000, ada Matt Hundun, dengan Magic Resist 270. Di sini bisa drop Peril Soul, enak banget dapet drop-annya. Dan juga Demon Mortak-nya itu Rp 700.000 kalau dijual ke kota. Mantap sih, kaldu kali. Di HP Rp 320.000, ada namanya Juvenile Flamesnake. Dengan Magic Resist 275.000, sama mendapatkan Force Blood Claim juga. Tapi ini mepe terlalu dekat, jadi agak bahaya ya. Tapi masih ke handle juga, karena ada APM. Di HP Rp 400.000, ada Juvenile Flamesnake Dragon, dengan Magic Resist 275.000. Karena ini tipe udara, jadi jalannya agak cepat. Dan teksnya splash. Tapi dengan titikal dan APM masih sangat mudah. Di HP Rp 480.000, ada Flame Giant. Kalau kalian player lama, pasti suka banget. Dengan Magic Resist 275.000, lalu dengan RCH ini memberikan efek slow. Jadi mempermudah kita untuk melawannya. Sehingga tidak terlalu cepat jalannya. Tapi yaitu RCH kehabisan mana, kita harus isi mana-nya dulu. Jadi karena ada bantuan dari Stone Awakening Peacemaker, mempermudah kita untuk mengisi mana. Di HP Rp 600.000, ada Gunner General Ommun. Yang buat kalian yang penasaran, bisa gak diomong dengan NoEquip begini. Dan ternyata masih bisa coy. Bersih. Di HP Rp 680.000, ada Flame Bear. Dengan Magic Resist 280.000. Alot. Pake banget. Tapi ya itulah, dikasih slow dan juga ada stunnya dari APM. Masih mempermudah kita. Eh, mantep. HP Rp 680.000, kebunuh dengan tanpa ikut. Di HP Rp 680.000, ada Fire Goblin. Range-nya jauh banget. Kali ini kita coba dengan batu set AHBPG dan juga ring Agility 75. Yang biasanya jadi 14.300. Mantap. Dan dengan, seperti biasa, dengan Awakening Peacemaker, membuyikan stun. Memudahkan kita untuk mengisi mana. Untuk musuhnya juga gampang berhenti dulu. Mantap. Hari ini kita tambah pet air level 3. Mengurangi moving speed 30%. Ternyata masuk 3 dong. Bisa gak nih guys. Jadi slow-nya makin bertambah ya. Lihat dari yang tengah itu jalannya lebih cepat daripada yang sebelah kiri. Waduh, apinya keluar guys. Berikutnya kita tambahin Fortune Guardian Blue Dragon. Oh, ini bikin musuhnya makin slow lagi. Tambah lagi ada efek-efek bakarnya. Yang ini masih disini. Masih jauh banget. Dan juga ada mini Blue Dragon-nya. Sebagai tank minimalis. Kali ini kita tambahin battle Black Lotus. TMS yang tadi 14.300 jadi 17.900. Mantap. Lalu ada mini Blue Dragon-nya yang jadi TB sementara kita di sebelah kanan. Beuh. Jadi kalian 53.000 dong. Dan di HP 550.000 ada Flambert. Tipe udara. Dan dengan Magic Resist 285%. Adanya Blue Dragon-nya mini Blue Dragon membantu kita sebagai TB sementara. Shhh. Jangan bilang siapa-siapa. Rku Aji. 6.276. Damage-nya yang dari 16.100 jadi 18.800 dong. Wah gokil. Dengan 3 hit per spam skill-nya memberikan efek slow 30% dan tipe agility. Kita lihat dengan full equip dan juga memberi Herku Aji. memberikan dia Aji 6.276 dengan titikal chance 12%. Dan juga bisa hit monster udara air unit. Bagaimana menurut kalian Doll of Ram Cewa ini? Apakah worth it untuk dipakai di early game? Tulis di kolom komentar ya. Oke sampai disini aja guys. Link-link kita bersama Doll of Ram Cewa. Jika suka videonya silahkan like. Jika suka kontennya silahkan subscribe. Dan akhir kata gue Luki pamit undur diri. Ciao. Jika suka konten Mondayojirik Myrikan. Jika suka konten dengan kata gue Luki Lionel. Jika suka konten army LED takeOver. Jika suka kontennya yang pulisirkan dan kan pangkxirkan.